Oke, selamat pagi kembali lagi saya dengan Cipto Dosmus Wah, ini pokoknya hari ini saya bergaira sekali Karena saya kedatangan tamu, yaitu teman saya sendiri Yang memakainya ciri-ciri orangnya itu ganteng, gagah, dan berkualitas Dia pakai kacamatanya itu kacamata edisi melitut Ah, nggak tau lah edisi melitut apakah, saya nggak tau Pokoknya berkualitas lah Dan orangnya ini, dia dari Jawa Dan memang cakep, pokoknya kacamatanya tidak mau lepas setiap di jalan itu Nggak lepas Pokoknya nggak lama-lama, nggak usah kita banyak libet-libet Pokoknya kita harus langsung tanya, langsung ke tempat dia Oke, ini dia Nama saya Wiranto Wiranto, biasanya dipanggil apa? Wiranto Wiranto Iya, aduh, memang Ini baru saya baru dari kita berbincang, perlihat, apa? Saling kenal kayak gini aja, sudah Outrunnya Dari kampung Ini pak boleh, pak kenalan dulu pak, di secara teman-teman Selamat pagi guys Dengan bapak Edi Wiranto Dari Kambung, Jawa Di sini tempatnya dipos Cempana Pokoknya hari ini saya mau pengen nanya-nanyakan tentang masa-masa sekolahnya, pak Suranto Suranto? Wiranto Oh, Wiranto Bukan Suranto Nah, hari ini kita ini pakai jas hujan Karena Tempatnya memang agak rada-rada nyaman gitu loh Pokoknya jangan Ini pokoknya temanya juga nih Tema untuk pakai jas hujan memang hari ini ya Nah, hari ini saya mau nanya sama pak Wiranto Wiranto Iya, iya Kan pak Wiranto ini pasti sudah pernah sekolah ya? Sudah, sudah Pernah pastinya merasakan kayak rasanya jatuh cinta di sekolah Sudah, sudah Pernah juga diselingkuhin Sudah Dan pernah juga ke sekolah itu naik apa? Naik Sepeda Sepeda Berarti Pokoknya sudah ada pernah jatuh cinta Iya, memang Pernah susah ke sekolah Pernah punya banyak teman Pastinya pernah Pokoknya banyak lah pasti ya Iya, iya Ini saya mau pengen menanyakan tentang masa-masa sekolahnya pak Wiranto Pak Wiranto Pak Wiranto ya? Iya, Pak Wiranto Oke Oke, saya mau menanyakan pak Wiranto itu Waktu pas masih masa-masa sekolahnya itu Berapa kali pacaran pak Wiranto? Saya berpacaran sudah tiga kali pacaran Yang kesatu itu langsung Terus yang ketiga kayak gimana pak? Yang ketiga itu tak direstuin orang tua memang Waduh Mungkin gara-gara uang ya Iya, memang Gara-gara uang ya Aduh Memang kalau kayak begitu itu susah kita untuk menanyakan pak Wiranto Terus Waktu pas Pak Wiranto di kampung itu Kalau ke sekolah itu biasanya naik mobil kan? Naik motor kan? Atau kayak gimana pak? Naik sepeda Naik sepeda ya? Iya Nggak punya mobil sudah Nggak punya mobil? Nggak punya Berarti sebelum dulunya pernah? Pernah Pernah? Pernah memang Mobil apa? Mobil-mobilan Mobil-mobilan Tapi waktu pas mana pergi sekolah itu mungkin banyak teman ya? Banyak-banyak memang Banyak ya? Jauh nggak dari tempat sekolahnya? 10 kilo Wuih, 10 kilo Iya Pernah nggak Pak Wiranto itu Gara-gara terlambat bangun Itu Sampai di sekolah dihukum? Pernah? Pernah juga Iya Certa aja Kayak gimana itu? Itu Semalamnya bergadang Bergadang Talu paginya nggak bisa bangun Agak males Langsung lihat Jam pukul setengah setujuh sudah Langsung loncat? Langsung Loncat Mandi Langsung berangkat Dari sekolah Dari sekolah apa dari rumah? Dari rumah ke sekolah langsung Ditutup kerbanya Langsung itu sudah Sampai sama temen-temen ya Masih pernah ya? Pernah Pernah Memang itu masa-masa sekolah itu Masa-masa Memang baik lah Sama seperti saya juga dulu itu Masa sekolahnya itu sering-sering Masalah buah-buahan itu Sering sekali itu Lincah tangan itu Biasanya dibilang panjang tangan Biasanya dibilang panjang tangan Itu kalau dibilang panjang tangannya Kayak gimana ya? Itu panjang tangan Pak Edi Wiranto pernah nggak? Nggak pernah Besar kepala aja Besar kepala Pernah nggak Pak Edi Wiranto pergi dulu Waktu pas Kumpul-kumpul sama temen Ayo kita pulang sekolah ya? Pulang sekolah Beli-beli aja Yuk remutan apa Kita curi Pernah sekali Ceritakan dulu Pak Edi Wiranto Kayaknya seru sekali ini Habis Ya gimana tuh ceritakan Habis pulang sekolah Perut lapar Kok ada rambutan yang agak merah-merah Berarti sudah masa itu Aku langsung gosok Langsung curi Sama temen-temen gue Sampai naik sepeda itu Manjat sepeda Langsung Aku Langsung Langsung bawa lari Kabul Langsung karbu Sama seperti saya juga dulu Sering sekali itu Manjat pohon nih Manjat pohon naik sampai ke atas Manjat pohon Langsat Itu tiba-tiba pada saat saya turun Itu orang sudah menunggu dia Aduh As Ketangkap sudah Ketangkap langsung Sama seperti Pedi Wiranto Tadi langsung tangkap kabur Kayak gitu loh Nah Ini yang saya mau pengen tanyakan lagi nih Pedi Wiranto Mungkin waktu pas masih sekolah-sekolah Pedi Wiranto itu ada nggak Kayak rasa-rasa sedih apa Ada juga Cepat ceritakan Ya terasa sedih itu Karena apa Apa itu Nggak memiliki Uang sangu yang cukup besar Jadi Iya Terus Uang Saku cukup kecil Apa itu teman-teman Punya banyak uang Dia jajan Kita cuma Di Kelas aja Menungi nasib Aduh Sangat Menyesal sekali memang Iya betul 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 Saya pernah juga rasakan Kita gurunya di Teman-teman makan enak Di gantin Kita gurunya di Meja Melongo Kiri kanan Memang itu Masa-masa sekolah yang Agak pahit ya Terus Waktu pas masih Di sekolah juga itu Kira-kira itu Guru-guru yang Pak Edirant Ada yang Nggak suka Guru matematika aja Paling tidak suka Iya Kenapa Coba Tidak suka Sudah pelajarannya Sulit Gurunya jelek Aduh Memang itu Kalau itu Sudah nggak Bisa Saya mau Ini dulu Sekolahnya Apa ini Waktu pas Sekolah Waktu sekolah Ya Cuma sekolah Mekanik aja Mekanik Jadi STM ya Kalau saya Setau saya STM itu Biasanya Laki-laki semua Di dalam Benar Iya Benar Banyak yang Laki-laki Tidak ada Yang perempuan Tidak ada Perempuan Jadi Laki-laki semua Pada saat Guru matematika Masuk Sangat Diam Semua Sangat Singa Diam Semua Tidak 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 punya Apa itu Beban Untuk Mendengarkan Guru Bicara Kalau Gurunya Cantik Kayak Guru Bahasa Inggris Memang Itu Sama 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 Waktu Pas Sekolah Itu Gurunya Kono Cewek Mak Kita Semangat Sekali Semangat Semangat 45 Tadinya Lapar Jadi Tidak Lapar Kita Jadi Tidak Lapar Tidak Tidak Kira 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 Apalagi Yang Saya Mau Tanya Pak Rindu Waktu Mulai Siang Waktu Dinas Kita Mulai Sudah Berangkat Ini Pokoknya Semuanya Ini Adalah Cerita Cerita Dan Ini Pengalaman 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 Dan Mungkin Pak Teman Teman Di Luar Yang Generasi Buda Apa Kira Kira Semangat Untuk Menjalankan Apa Itu Aktivitas Seperti Olahraga Bekerjaan Bantu Bantu Orang Tua Bantu Orang Tua Tingkatkan Ya Pokoknya Tingkatkan Jangan Berbuat Masalah Kelakuan Yang Jelek Dari Pak Terlalu Apa Kira Kira Ya Membohongin Orang Tua Tapi Menyesal Memang Orang Itu Kita Pasti Menyesal Pasti Ada Kesalahan Pasti Ada Penyesalan Dan Ini Lagi Pak Yudar Tua Ada Sedikit Yang Saya Mungkin Tanyakan Kenapa Kenapa Kacamata Itu Sering Sali Ini Kacamata Limited Edition Di Pemberian Dari Nenek Moyang Memang Ini Nenek Moyang Jangan Sekali Sekali Dipinjam Orang Lain Apa Kamu Berikan Kepada Orang Lain Yang Bukan Berak Untuk Kamu Dapatkan Memang Ini Khusus Pemberian Yang Terbaik Dari Nenek Moyang Terus Tanya Kenapa Pak Yudar Ikut Pake Jazz Hujan Juga Ia Mau Tadi Berangkat Ke Pocom Panas Ini Waktu Subuh Sudah Hujan Sampai Sini Hujan Memang Hujan Lagi 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 Gini Langsung Iya Jadi Ini Kacamata Tidak Boleh Dikasihkan Siapa Siapa Ya Memang Boleh Tidak Boleh Khususus Dari Nenek Moyang Memang Jadi Orang Tunggu Masih Sehat Semua Alhamdulillah Kapan Kira Kira Mika Belum Dapat Jodoh Nantilah Tunggu Sabar Lebih Baik Lebih Bagus Uang Itu Lebih Parah Lagi Kita Bisa Kalau Tidak Ada Tanpa Uang Oke Pak Ini Rantem Ya Oke Oke Apa Namanya Waktunya Juga Mungkin Sudah Agak Sian Kita Ini Apa Edi Wira Anto Bisa Apa Teman Teman Apa Yang Seharusnya Aro Teman Teman Selamat Pagi Jangan Lupa Subscribe Klik Klik Lonceng Lonceng Supaya Supaya Bisa Melihat Edisi Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Like Dan Comment Subscribe Oke Terima Terima Ada Dari Kami Dari Kami Berdua Saya Cipno Haram Kalian Bisa Nonton Semua Video Saya Di Cipno Terima Terima